PEMBICARA 1 Berawal dari modal sekitar 15 juta rupiah, untuk pembuatan kandang, pembelian bibit seribu ekor dan pakan, dalam satu bulan sudah dapat memanen dan menikmati hasilnya. Dalam satu bulan, puyuh petelur miliknya bisa menghasilkan sekitar 240 kg telur, dan jika dikalikan harga telur puyuh saat ini, ia dapat meraup keuntungan sekitar 5 juta rupiah per bulan. Artinya, dengan semakin banyak jumlah ternak puyuh petelur yang diusahakan, maka semakin tinggi pula keuntungan yang didapatkan. Meski menggiurkan, tentu saja kendala budidaya beternak puyuh petelur harus tetap diperhatikan. Terutama pada musim penghujan, kelembapan dan kekeringan kondisi kandang harus dijaga agar hasil yang didapat dapat maksimal. Modal awal untuk peternak puyuh itu 15 juta untuk pembelian bibit sama kandang dan persiapan pakan selama 30 hari ke depan. Nanti setelah umur 60 hari, kita bisa mendapat keuntungan dari puyuh itu sekitar 56-65 ribu per seribu ekor. Pakan untuk puyuh per seribunya, kita menghabiskan sekitar 20-22 kilogram per hari. Kita harus menjaga pada saat musim dingin ini, kita harus menjaga tingkat kekeringan atau kelembapannya minim sekali. Apakah Anda berminat? Usaha ternak puyuh petelur ini dapat Anda jadikan sebagai usaha kecil sampingan untuk menopang pendapatan Anda dan keluarga. Komaudin, Nganjuk, Sakti TV